Jaminan garansi 100% adalah ini, ketika memang produk, produk yang di input oleh jaringan itu tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka kita akan menggaransi produk itu atau mengganti produk itu yang salah, yang tidak sesuai permintaan, kita akan garansi ulang sesuai produk yang salah. Kampur konten banyak sih Mbak, banyak, konten itu bisa ada beberapa hal yang menjadi catatan, yang pertama itu konten karena tidak sama, hal barang jadi itu tidak sesuai dengan PO, itu bisa dikabur konten. Yang kedua cacat produk, misalkan barangnya itu jahitannya tidak rapi, jahitannya biasanya kerut atau jahitannya itu menggulung di bagian upper deck, itu bisa digaransi. Yang ketiga itu adalah sobek, misalkan pada saat dibuka barangnya itu sobek atau cacat produk, itu dimasukkan cacat produk. Yang pertama ada syaratnya dulu, yang pertama yaitu unboxing dulu, jadi setiap barang yang diterima itu wajib unboxing. Unboxing itu fungsinya adalah untuk mengecek isian kuantiti di dalam packingan, jadi ketika memang barangnya itu kurang, Jadi saat unboxing wajib di videokan, itu yang pertama, yang kedua adalah melampirkan foto barang yang dicek. Jadi misalkan diceknya itu bercak, misalkan ada kotor kainnya bercak, bercak dari printing atau pressing, itu wajib dilampirkan fotonya. Yang ketiga di input di sistem, kita harus di input di sistem dekat spot.net, itu bisa input cover content. Yang keempat, dilakukan retur. Ini yang menjadi poin, karena biasanya setelan yang dicek itu hanya bajunya saja, tetapi yang dikirim jaringan itu sama telananya. Jadi jaringan cukup mengirimkan barang yang reject saja, misalkan setelan yang rejectnya hanya baju, jadi cukup bajunya saja yang dikirimkan. Kita akan menggaransi hanya baju saja, jadi terus prosesnya cover company itu di tujuh hari saja. Yang dilakukan oleh manajemen, ketika memang inputan masuk, kita akan memvalidasi. Hari yang pertama kan, memvalidasi, kita akan mengecek dari desainnya, dari inputan PO-nya, dari barang jadinya, kita akan mengecek semuanya. Ketika memang ada kesalahan, misalkan di inputan, di hasil layoutnya, misalkan ada TIPO, harusnya angka 1 jadi angka 12, kita akan melakukan langsung konfirmasi. Oke, silakan pengacuannya kita terima dan kita akan proses. Jadi barangnya nanti silakan dikirim. Nah, seperti itu sih, Mie. Pesan yang pertama yaitu, yang pertama tadi, wajib unboxing. Memang ini satu, untuk mengetahui isian kuantiti tadi. Yang kedua yaitu, barang yang diterima itu apakah memang cacat produk secara dari kita ataupun dari ekspedisi. Karena beberapa case, itu barangnya itu rusak karena ekspedisi. Yang kedua yaitu, adalah pastikan inputan desain sama inputan PO itu sama. Misalkan gini, pada saat inputan PO itu, list kain, list di lengan itu warna merah. Tetapi permintaan di keterangan itu menjadi warna hijau. Nah, jadi ketika saat memvalidasi, itu misalkan hasil desainnya hijau, tetapi inputannya masih warna merah, itu wajib dikonfirmasi ke supervisi desain untuk diganti. Karena apa? Karena pada saat proses berjalan di produksi, yang menjadi acuan itu adalah PO. Jaminan 100% garansi itu berlaku, sangat berlaku. Tetapi, pahami prosesnya. Jadi, jalankan prosesnya dengan baik dahulu, lakukan dengan peliti, akan kita menghindari konten, supaya user itu menjadi puas. Kita harus menghindari konten dan injek se-minimal mungkin, makanya lakukan validasinya dengan benar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!